Intro Ya Tore, boleh boleh? Ya Tore, boleh boleh? Ini masjid Manceng, ya Tore, Manceng Ya Tore, boleh? Terus Tanah, boleh boleh? Manceng, boleh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ingin saya tanyakan Kenapa Di dalam sholat subuh itu Spesial ada doa kunutnya Yang berbeda dengan Sholat-sholat yang lainnya Mungkin ada sejarahnya Itu yang saya tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Orang membaca kunut Tidak membaca kunut Itu tidak merusak Kepada sholatnya Orang tidak membaca kunut Tidak apa-apa Sholatnya tidak rusak Sholatnya sah tetap Tapi kalau dibaca Menurut para ulama-ulama Yang dianut oleh kita Mayoritas ulama-ulama kita Itu mengatakan Sudah Membaca kunut Cuman ada yang Yang beda ulama ini Ada yang mengatakan Sebelum ruku kunut Ada yang mengatakan Sesudah Ruku Jadi sebelum ruku Bahasa kunut Baru ruku Kalau yang kita Ruku dulu Terus kemudian Baca kunut Kalau tidak hafal kunut Karena kunut Isinya kunut Pujian Doa dan pujian Saya tidak Apa Panjang misalnya Ya biasa orang malas Cukup 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 Itu kunut yang paling pendek Tidak ada yang lebih pendek Tidak ada yang lebih pendek Dari saya Sarai TV Moga-moga memfaat Selamat menikmati Selamat menikmati